Ketika Nabi SAW menyampaikan Islam ini dulu mulainya asing Dan akan kembali asing, maka berbagialah orang yang asing Pertanyaan saya, asing itu efek atau tujuan? Yang salah di kita, Ustaz Kita itu bangga dengan keterasingan itu Asing itu bukan tujuan, tapi itu efek Karena bisa saja, ada orang yang melakukan kebaikan seperti Anda Punya tawhid seperti Anda Tapi orang itu mendapatkan cinta masyarakatnya Ini memang sudah konsekuensi ya Pak saya Memang asing Pak, memang Islam dimulai dengan asing Maka saya ini asing, gak bisa diterima oleh masyarakat saya Lu kok bangga gak terima oleh masyarakat? Nabi Ibrahim saja Ustaz Untuk pendidikan generasinya apa yang diminta? Yang diminta adalah Bagaimana hati manusia itu punya kecenderungan cinta pada anak turun saya Kita ini angkuh sekali cara dawahnya Penting, mendapatkan cinta masyarakat itu penting Jadi sekali lagi, keterasingan itu bukan tujuan